Hingga hari ini, Jumat 11 Desember 2020, keberadaan Rizik Syihab masih menjadi misteri sejak insiden penembakan 6 orang simpatisannya. Soal keberadaannya, kuasa hukum Aziz Yanuar enggan mengungkapnya. Namun ia menyebut polisi tahu pasti keberadaan Rizik. Hal itu disampaikan oleh Aziz di Mapolda, Metro Jaya pada Jumat 11 Desember 2020. Kedatangannya ke Polda, Metro Jaya hari ini adalah untuk meminta surat pemanggilan untuk tersangka. Dikutip dari wartakotalife.com, Jumat 11 Desember 2020, Aziz menjelaskan pada pemanggilan kedua sebagai saksi saat kliennya tak hadir, ia sudah memiliki kesepakatan dengan penyidik dan atasannya. Pihaknya berjanji akan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi pada Senin 14 Desember 2020. Namun dinamika perkembangan kasus ini berkata lain karena para kliennya ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Terpisah Kabinet Humas Polda, Metro Jaya, Kombas Yusri Yunus menegaskan tidak akan ada lagi surat pemanggilan sebagai tersangka terhadap Rizik Syihab dan lima tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan lainnya. Yang ada Polda, Metro Jaya akan menangkap Rizik Syihab dan lima tersangka lain. Beberapa hari lalu kita sudah berkomunikasi, yaitu mengirimkan, mendatangi dan mengirimkan surat permohonan untuk penjadwal langulang om Rizik Syihab sebagai saksi atas kasus di Maksud. Nah, kita juga sudah berkomunikasi dengan atasan dari penyidik-penyidik tersebut bahwa kita akan sedianya, rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik dan lima tersangka lainnya yang saat ini tersangka ya sebelumnya kan hanya saksi untuk diperiksa, untuk menjelaskan, untuk menjalani pemeriksaan. Tetapi perkembangannya dinamikannya berubah, oleh karena itu kami disini proaktif mendatangi pihak Kolda Metro Jaya untuk mengambil surat panggilan. Jadi kita proaktif, sebelum dikirimkan kita datang dulu ke sini sekarang. Itu membutuhkan bahwa kita disini proaktif untuk penegakan hukum di Maksud ini. Jadi kita mengambil suratnya, kalau ada kita akan ambil, karena kan baru penatapan, belum ada panggilan kan, panggilan untuk pemeriksaan atas status tersangka ini kepada 6 pihak ini, termasuk Habib Rizik Syar. Nah, itu kita disini sampaikan, kita proaktif, kita menunggu penegakan hukum dan juga kita saat ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengambil surat panggilan. Sebelum dikirimkan, kita ambil dulu. Kita sudah komunikasikan sebenarnya dengan atasan penyidik dan juga kita jelaskan kepada penyidik, kita minta dijadwal ulang. Sedihannya Senin ini, tapi kemarin ada dinamika buka, makanya kita berinisiatif sebelum hari Senin, kita untuk mengambil surat di Maksud. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini, saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com. Terima kasih telah menonton!